Halo semuanya, balik lagi bareng Simanje Gaming disini Kali ini aku bakal nyobain deck, ini adalah eksperimenku ya Aku pengen cobain, yaitu adalah Everything Has An Impact Aku kasih judul itu ya, jadi semuanya bisa dapet impact gitu ya Nah kenapa semuanya bisa dapet impact? Karena kita bakal mainin concurrent timeline digabungin dengan shift nangkotak gitu ya Karena kan shift nangkotak di buff ya, setelah patch kemarin Itu ketika kita transform, itu bakal fully heal dan nambah stat plus 1 plus 1 dan dikasih impact gitu Nah ini ngefek ketika kita mainin dengan concurrent timeline gitu Jadi ketika kita main concurrent timeline, karena concurrent timeline itu transform ya guys ya Jadi saat si nangkotak berada di board dan kita meng-transform salah satu unit kita dari tiga pilihan yang bukan timeline itu bakal ketambahan buff Jadi satu persatu dan dia dapet impact gitu, jadi bakal mantep banget gitu Nah ini aku pernah lihat ketemu orang itu ada di normal Kalau nggak salah normal, terus aku kepikiran, oh ya aku cobain gitu Nah terus aku tambahin dengan swall squat gitu Jadi swall squat ini kalian nanti bisa berubahin dan dia bisa dapet elusive guys Yang penting apa tuh namanya requirement untuk mendapatkan elusivenya itu terpenuhi dari swall squat ini Dia nanti bakal jadi elusive dan nambah plus 1 dari swall squatnya Dan dia nambah stat juga dari kesemisial adana kotak dan dia tambah impact gitu Jadi mantep banget ya swall squat ini Tapi swall squat disini masih aku kasih dua karena dia berebutan nanti sama alttraveler, genar, sama swall squat, ada victor juga gitu Nah ini belum terlalu revend ya, belum terlalu bagus ya Jadi ini masih aku gabungin dengan victor, jadi kalian nanti bisa cobain Terus misalnya kalian ada yang udah bisa dapetin deck ini jadi bagus banget Bisa nanti ke aku lagi untuk aku cobain gitu ya di live stream ataupun di konten gitu Nah ini katu-katunya ada beard gitu kan Beard ini juga lumayan karena dia ada chimps, terus current timeline, ada pitloven telstone, ada zontine urchin, ada kronkologis, ada ferrous financier Ada mystic shot, ada poke stick, ada cifna kotak yang sendiri gitu Terus ada looping telescope, jadi disini semua antara kita memilih dengan current timeline juga ada kartu-kartu unit yang manifest ataupun banyak manifest ya Ada tiga sendiri manifestnya Terus ada draw dari elf traveler, ada genar juga, yang bisa dapetin poke stick yang bisa ngedraw juga Ada swall squat, ada victor, dan ada risu silent storm gitu Jadi risu silent storm ini juga bagus kalo semisal kena, apa namanya tadi, si current timeline gitu Jadi risu nya berubah jadi unit yang gak satu persatu Kalian bisa dapet dragon, bisa dapet unit 5 unit yang statnya gede Terus kalian tetep ngeluarin yang namanya storm cloud gitu Coba kita cek semua region yang mana nya 5, yang paling bagus itu apa Unit itu paling bagus itu dragon ya Kayak fuse firebrand ini, aku juga dapet fuse firebrand gitu Terus misal kalian bisa dapet lagi di shatter juga mantep banget gitu kan Kalau papercraft dragon jelek sih, paling itu ya yang dragon-dragon sih menurutku Kalau enggak unit-unit ya kayak string trigger ini juga bagus gitu 5-5 tuh lumayan-lumayan lah Apa, kalau kita bisa dapetin yang bagus gitu Jadi itu aja sih mungkin penjelasannya, jadi kalian main biasa dengan gokaran timeline Tar menangnya tuh dengan chief nangkotak yang merubahin-merubahin unit Nanti kalian bisa menang di sendirinya gitu Atau enggak musuhnya bakal kena mental gitu ya Dan mental dan surrender gitu Oke sampai disini aja, kita langsung masuk ke gameplaynya aja Selamat menonton, bye-bye Oke, kita lawan Senna... Senna siapa? Ehm... Veigar ya Oke, ada ajib nangkotaknya ya Tinggal itu doang berarti ya Si... Kukaran timeline-nya ya Ini dapet build lumayan sih ini Jadi, sebelumnya kita llegitemented Waktunya kita pernah nangkotak uang tentang Ehm... Tapiела juga minekotak Iya, ini dia быть teker di sisi Seaginta THIS Tapiomina menurut gw gimmut Keutupan semua jari-jari lagi Ini orang-jari masks Kwan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan-kwan bekommt Di cam-kwan-kwan-kwan-kwan-kan kutus Di hang-ah Angkotak Argentemian Amkotak Syukah sekarang kita bisa pakai jantin urchin sih menurutku oke belum dapat sama sekali ya kita bunuh ya guys ya biar dia tidak bisa menambahkan damage dari darkness oh akhirnya sif nang kotak lagi ya tapi ini sakit lah kalau kena Wuthering Whale ya tentunya dia Shadow Isle jadi kemungkinan bisa ada Wuthering Whale kita bakal ngilangin unit kita semua dan dia bakal ngeheal 3 so especially this is hurt bakal sakit banget eh kita kurang itu aja sih dimana ya sekarang temblannya dong gitu ya musuhnya disini terdiam kenapa ini guys kenapa ini terdiam kalau masuk 6 damage terus ini bisa banyaknya heal sih oke oke ini bisa ngeluarin vegar juga di ruang ini juga mantap sih menurutku seharusnya kalau deck sudah vegar ya tapi kalau dia kayaknya dia melarikan diri surrender kenapa surrender sih jadi mesti kita pas saja ya guys ya lah akhirnya baru keluar ya kesinyaa tapi kayaknya musuhnya udah surrender dulu sih ini sebelum selesai gamenya NAKKO NAKOTAK NAKKO NAKOTAK gak tau kenapa ini musuhnya bisa surrender dulu loh oke oke melawan Ani Jin agak sulit nih kayaknya ya kita bawang dulu coba nakotaknya gak apa-apa lah oke keluar lagi sama aja ya coba kita taros finansier dulu oke hidden by me pulang oke kita bisa ini oh berarti kita tadi chifnakotak dulu harusnya tapi gak apa-apa sih chifnakotak bisa next next gitu bisa keluarin oke kenapa dia keluarin itu dulu ya hmm oke kita bisa ini dulu wow minimorph is good biasa cepat terlalu nggak gak 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 maka dia mau itu deh kan kita de teman be benar benar tadi benar en i i Jadi kita ini dulu Hmm Manifest V Fit fleeting aftershock Ini sih, bisa buat ngebunuh Itu ya kus ya Kus Fikon Ini Kita gak bakal mainin Sekarang kita butuh unit satu lagi sih Ini Maka wow Kok ngerti sih harusnya ya Bener ini Oh Tidak Oke Kita bisa Teking Oke Oke Rambut Kamu Jadi Oh, sudah level up ya. Oh, tadi belum, belum, belum. Berarti kita begini dulu. Biar level up dulu. Si genarnya. Eh, Ani nya masih 2-6 sih. Tapi kalau deck Ani Twisted Fate yang terpenting bukan Ani nya ya guys ya. Tai Bulg nya ya. Yang ngeri ya. Oke. Sekarang saya summon, jika kamu menambahkan 2-2. Oke, dia Blue Card. Jadi kita konkologis dulu ya guys ya. Terus baru keluarin Chivna Kotak nya. Oke, kita mau Ender menurutku bagus. Wow, dapet, eh, Ceramsa Borker ya. Kayaknya bisa, bisa ngasih, eh, Quick Attack itu masalahnya ya. Tunggu bagus banget. Oh, 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 I wanna play. Oh, oh, I wanna play. Oke. Jadi, dikit lagi level up. Lagi dia. Gampang lah ya. 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 Okay, masih yang nam. Okei. harusnya pengen ini sih pengen ini coba berhasil apa enggak gitu pengen nyoba coba ya mantap kan jadi elusive juga ya guys ya berhasil ya jadi elusive dapet impact saatnya jadi 5 per 5 ya mantap enggak dong terus punya quick attack berhasil ya berhasil bisa ya aku pengen atas aja tinggal kita itu nanti gampang tibbers berniii berni 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 dia akan mati ya T-Burstnya bakal ke rumah kayaknya Oh, oke keluar ya Rizu-nya Kita bunuh Paling disini dia pengen itu sih harusnya Oke, kita tapas aja Ini bakal T-Hack ya harusnya Sebenernya aku jelik banget sih kalo T-Hack dulu disini Bagusnya dia keluarin T-Burk dulu ya Hmm, kita pasang T-Hack Turcine terus ngelarin ini Udah turcine dulu Sekarang kayaknya bot love yang terlalu bagus Udah bisa ganti dulu Udah juga Jangan payung Rimpun 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 Udah buka putaca Puncini terus ngel смотрите Aduh, itu bukan kami! Oke, kita bisa 6 ya, sepertinya harus mulai siap-siap membunuh itu sih. Bukan mati ya tentunya, tapi oke lah. Kalau tadi bagus ya itu. Oke, kita mulai bunuh dulu aja ini. Gak bisa ya, kalau ini masih bisa lah ya. Masih bisa diblock dengan konfologis sama ada Seresai Hatchling gitu. Oke. Oke. Kita kayaknya ini dulu. Kita bakal pakai milimark. Oh, ada Equinox ternyata. Ada Equinox guys. Equinox? Oke. Tukar. Tukar. Napa. Tukar. Oke. Tukar. Sampai jumpa? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Okay, kita bisa beat. Bisa beat lagi sih. Kira ini bakal nyerang banyak loh. Ternyata cuma nyerang ini aja lah. Ah, kenapa sih? Kenapa dia guys nggak mau nyerang banyak? Ternyata cuma kalah sih harusnya. Tapi kalau nggak, aku udah... Sudah tau sih berarti berhasil ya tadi ya. Yang bisa jadi elusive ya. Berarti kita bisa berubah, berubahnya jadi elusive gitu kan. Mantap ya. Banyak ini, berubahnya jadi elusive loh. Oh, udah dapet 5 mana yang gede-gede. Yang bagus-bagus. Coba kalah mantep sih. Coba kalah ini ya. Risu ya. Coba ya. Coba ya. Terusnya punya impact juga. Bayangin loh. Oh ya, part digabungin dengan Bart ya. Digabungin dengan Bart juga seru. Oke, game kedua. Lawan... Zete Karim ya. Wah, kekaren temennya udah dapet. Ini bisa untuk bunuh... Zetnya sih. Enfes itu tapi... Gak gitu! Satu dulu ada cukup. Ada cifna kotak? Okeh, kayaknya kita pas dulu aja. Mending nurunin cifna kotaknya dulu ya. Oh... hello then. Siapa itu aja yang diturunin sama kosnya? Si itukah? Si sak pedonya ya. seharusnya yang sakpedonya let's take a peek at life beneath the waves persistence is key penting ya kita lain shift ng kotak dulu shift ngak punya otak ya nago nago dunak terus baru cok caren timeline kok caren timeline ya gak pake cok ya oke kita enter nanti kita keluarin ini nanti ini bakal ngelurin spell ga disini harusnya ini bakal ngelurin spell ga disini harusnya ini bakal ngelurin spell klub kalo ga ada yang menarik ya kelima yang menarik ya kelima yang menarik ya l L, itu bukan kita. Kita bisa untuk terblok. Kita akan mendapatkan damage ini. Total berapa? Empat. Empat. Ke... Eh, ya, empat. Ah, ada Staken. Nah, sih. Sakit, jadinya. Tidak bisa. Bayangkan, sih. Sakitnya, minta ampun, sih. Silahkan. Saya di sini, di sini. Sama Rismo,eden when the . Saya rasa ini lagi, takutnya di tangan ada Heka kayaknya kalo kita Kita Bunuh. You drop ssss. sebentar kan, nah ada menggroove Green leader nya jadi dua ya, apa, eh, impact nya jadi dua sebetulnya itu dulu, soalnya dia takutnya kalau ada, itu, TKR oke, mending kita pas aja oke oke kita keluarin ini dulu bisa kita, semoga dia gak punya, itu ya terima kasih hari yang menarik terima kasih terima kasih Aku akan membuat ini benar. Ini adalah pekerjaan. Kita bunuh ya guys. Bisa ini. Kita harus melalui Risu. Sekarang. Sekarang. Tangan tinggal dua. Masanya tangan dia 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 tinggal dua. Sekarang. Ini sebenarnya seperti teknologi. Ya sekarang kan. Dia tinggal dua. aku tidak membunuh ini aja sih oke, stick lagi Stomp crock, kayaknya kalau maju jelek banget jadi kita majuin ini aja jadi gak buruk, gak dapet hekarin sih kalau dapet hekarin kayaknya kita bakal kalah sih di kill di kill lagi kayaknya kemungkinan kill unit aku bisa gini ya harus dibunuh soalnya oke dia tinggal kartu 2 di 1, 2 sih nanti dapet risu lagi kita dia punya sesuatu kayaknya gak dia bisa ngeluarin itu ya kalau dia tinggal keluar siapa tuh si sharknya ya jadi gue jangan risu dulu kemungkinan gue ke onkologis dulu ya paling aman sih nah, musuhnya surrender loh hahaha musuhnya surrender guys kita menang-menang yang bayi surrender terus terus loh ya 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 ya